Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kak Ngamih, harap semuanya dalam keadaan sehat Walafiat ya Allah, amin ya Allah Di kondisi seperti ini, moga-moga kita bisa terhindar dari yang namanya Vina Udah paham kan? Wabah yang sedang melanda di seluruh dunia saat ini Ya, termasuk di Indonesia Nah, belakang ini ada isu yang beredar nih teman-teman Kalau wabah tersebut bisa diatasi dengan obat yang bernama Kloroquine Nah, kali ini Kak Ngamih akan coba bahas Apa betul obat tersebut bisa menyembuhkan jika seseorang sudah terinfeksi dengan yang namanya Vina Jadi, jika kalian penasaran sama obat yang satu ini Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap bersama Kang Abai Apa itu Kloroquine? Nah, Kloroquine ini adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit malaria Atau mengobati penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk yang sudah terinfeksi parasit Teman-teman Obat ini termasuk golongan obat keras Ya, keras Jadi, Kang Abai perlu perjelas lagi Obat ini adalah obat keras anti malaria yang berfungsi untuk mematikan parasit Yang menetap dalam sel darah merah Tapi belakangan ini ada gosip yang berkembang begitu pesat Sampai yang namanya Kang Abai cari itu Awalnya harganya cuma Rp24.000 Tapi sekarang harganya tepuk jidat Harganya Rp25.000, Rp250.000, ada yang Rp300.000, ada yang Rp800.000 Parah Ya Bener gak sih? Kok segitunya orang-orang mau membeli gitu ya? Itu yang akan Kang Abai gilasin Pada tanggal 19 Maret 2020 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tentang hasil yang sangat mengimilakan teman-teman Dari dua obat yang disebutkan Yaitu obat kloroquine dan hidroksikloroquine Ini sebagai perawatan untuk pasien terinfeksi virus Vina Nah sementara itu Bapak kita, Bapak Jokowi juga mengatakan bahwa pengobatan pasien terinfeksi Vina di Indonesia Salah satunya juga akan menggunakan obat kloroquine Nah udah dipastiin Dari Presiden Amerika Serikat mengatakan Obat kloroquine ini mampu menangani permasalahan virus Vina Kemudian Bapak Jokowi juga mengatakan obat yang digunakan untuk Vina Yaitu dengan menggunakan obat kloroquine Udah pastinya masyarakat kita terpengaruhi Sehingga mereka berbunung-bunung beli meskipun mahal Obat ini sudah dicoba oleh 1, 2, 3 negara dan memberikan kesembuhan Yaitu Afigan Kita telah mendatangkan 5 ribu Akan kita coba dan dalam proses pemesanan 2 juta Kemudian yang kedua Kloroquine Ini kita telah siap 3 juta Tapi apakah efektif Kita lihat dulu yang satu ini Badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat Atau biasa disebut dengan FDA Dengan cepat mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi bahwa Enggak Obat-obatan ini enggak disetujui sebagai pengobatan untuk Vina Kedua obat ini disetujui untuk mengobati malaria Mengobati lupus Mengobati rematoid artitis atau rematik Bukan untuk pengobatan Vina teman-teman Mereka mengatakan masih harus dinilai dalam uji klinis yang cukup lama Sehingga Kalau memang toh nanti dibutuhkan Atau memang bisa digunakan Itu pastinya akan membutuhkan Apa namanya Uji klinis yang cukup lama Sehingga bisa digunakan secara aman dan efektif Kloroquine pertama kali dikembangin pada tahun 1940 Nah kloroquine ini mendapatkan persetujuan dari FDA Sebagai pengobatan malaria pada tahun 1949 Kalau enggak salah ada laporan di tahun 2005 Yang diterbitin sama jurnal virologi pertama kali ya Meningkatnya kemungkinan bahwa kloroquine dan keturunannya hidroksikloroquine Ini mungkin efektif dalam mengobati Ya wabah Vina Yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia Dr. Len Horovitz Seorang spesialis penyakit dalam Dan juga penyakit paru Di Lenox Hill Hospital di New York Dia mengatakan kepada life science Mengungkapkan bahwa kloroquine itu dapat mencegah penyebaran Vina Yang menyebabkan sindrom penapasan akut yang parah Hampir 20 tahun yang lalu dia bilang Nah pada bulan Februari 2020 Ini ada sebuah kelompok penelitian Yang dipimpin oleh seorang ahli virologi Namanya Mr. Manli Wong Dari Chinese Academy of Science Dia menguji ide tersebut teman-teman Dan menemukan bahwa memang Kloroquine ini berhasil menghentikan penyebaran Vina Namun karena pasokan kloroquine Yang terbatas di China Dan fakta bahwa overdosis Jika memang obat tersebut digunakan secara overdosis Itu akan menyebabkan keracunan akut Dan bisa menyebabkan kematian pada manusia Efek samping Pada saat obat tersebut dikonsumsi secara bebas Beberapa pasien yang mengkonsumsi kloroquine Dalam jangka waktu yang lama Dan juga digunakan dengan dosis yang lumayan tinggi Bisa menyebabkan kerusakan permanen pada mata kita Pada retina mata Kemudian reaksi lainnya Itu bisa menimbulkan efek gatal-gatal teman-teman Susah buat nafas Terjadinya pemengkan wajah Atau moon face Gemuk enggak muka kita tembem Bibir, lidah, tenggorokan itu gede Terjadi pemengkakan Hati-hati Kemudian gangguan penglihatan Tadi yang kami sebutin di awal Kesulitan membaca atau melihat suatu objek Penglihatan kita itu jadi kabur Hilangnya pendengaran Budek Telinga bedengung Cekutan Kemudian kejang-kejang Otot kita itu lemah Lemahnya itu akut Jadi lemah banget gitu ya Hilangnya koordinasi antara tangan dan kaki Jadinya apa yang kita Pikir Tanki kita mau gerakin Kita tangan kita mau kita gerakin Itu Hilang koordinasinya Dengan otak kita Jadinya Enggak nyambung Antara otak merintahin kaki Kaki bergerak Enggak bergerak Itu hati-hati Reflek melambat Mual Nyeri pada perut bagian atas Gatel-gatel Hilang nafsu makan Air seni kita berwarna gelap Feses kita Itu berwarna pucet Kulit dan mata kita Menguning Jadi Gimana menurut kalian Masih mau konsumsi obat-obatan tersebut Masih mau Beli obat-obatan itu sembarangan Kloroquine ini adalah Bukan Obat First line Tetapi Obat Second line Karena memang Obat Covid-19 ini Belum ada Jadi buat apa sih teman-teman Beli Ini obat-obat keras Jadi Tolong Korsani memang teman-teman mau Puter lagi Video Kang Abay Di awal Efek samping Yang akan kita rasakan Korsani kita konsumsi obat tersebut Yang ada Nyawa kita melayang Untuk menghindari si Vina Teman-teman cukup deh Lakukan tiga hal Yang pertama Lakukan Social Distancing Gak usah yang namanya nongkrong Nongkrong itu gak jelas Di pinggir jalan Di cafe Udah gak Saat ini Gak perlu lah yang namanya nongkrong Nongkrong Ya bor Pulang lah Kumpul lah sama keluarga Kalau memang teman-teman mau keluar Ya keluarlah seperlunya Beli Makanan atau apa Tapi pulang cepet Gak usah Kemana-mana Gunakan masker Penutup Dan juga jaga jarak Sama orang lain Nah Untuk teman-teman yang saat ini Sedang sakit Kang Abay ingetin nih Untuk teman-teman yang saat ini Sedang sakit Jangan terlalu paranoid Batuk dikit Dibilangnya kena Vina Demam dikit Dibilangnya wah ntar kena Vina Bersin dikit Gara-gara si Vina Waduh Jangan dong Ya Udah stop Stop Puasa Yang namanya Sosial media Stop berita-berita Yang berhubungan Dengan si Vina Ya Terlalu banyak berita Juga gak bagus Teman-teman Ya Malahan Nanti kalian akan bisa Mengakibatkan Kena yang namanya Gaguan psikosomatik Gitu Ya Apa yang kalian pikirkan Itu akan berdampak Dengan tubuh kalian Itu yang namanya Gaguan psikosomatis Ya Dan melalui video ini Kang Abay juga Ucapin terima kasih Ke semua dokter Ke seluruh perawat Dan juga seluruh Relawan yang berada Di lini depan Yang saat ini Sedang membantu Para pasien covid Ya Covid-19 Kalian adalah Pejuang bangsa bro Serius Tetap semangat Allah menyertai kita Ya Kang Abay gak bisa Bantu apa-apa Kang Abay hanya sebatas Bisa Menyebarkan Info yang Bermanfaat Buat Teman-teman semua Ya Semoga Ya kita berharap Dan kita doakan Semoga Teman-teman kita Seluruh dokter Seluruh perawat Seluruh relawan Yang saat ini Sedang berjuang Membantu para Pasien yang Saat ini sedang Di rumah sakit Selalu dalam Kedan sehat Tetap semangat Ya Allah menyertai kita Salam Buat teman-teman yang belum subscribe Channel Kang Abay Please Support Kang Abay Teman-teman bisa Klik Di sini Ya Gratis Enggak perlu Pakai Bayar Terima kasih